Because I'm just up waiting for you All the girls standing in the sun for the bathroom All the girls standing in the sun for the bathroom All the girls standing in the sun for the bathroom Oke guys, buka aplikasi CapCard-nya Dan buat proyek baru, pilih video detik-bit yang aku sediakan di description box Nah kalau udah muncul, kalian ke belakang dulu untuk hapus watermark-nya Kembali lagi di awal Klik tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih video yang sama atau hasil ekspor video di description box Nah kalau udah muncul audionya, kalian klik Terus klik menu GBG pemotongan Setelah itu kalian tinggal tandain bit-nya Pakai tombol yang putih atau tambahkan nirama ini Dan tandainnya pelan-pelan aja Pokoknya titik kuning itu sesuai di posisinya Nah ini aku percepat Kalau udah tandain sampai akhir Klik centang aja di kanan bawah Setelah itu kembali lagi di awal Tambahkan satu foto Setelah itu video detik-bit di belakang kalian hapus Kembali ke menu awal Klik format Ubah jadi 9 banding 16 Nah usahakan foto yang kalian pakai Ini ukurannya udah 9 banding 16 ya guys ya Oke setelah itu kalian bisa atur durasi Untuk foto yang pertama ini Untuk durasinya udah aku sediakan di awal video tadi Kalian bisa catat atau screenshot Kemudian foto pertama ini Kalian bisa lebarkan melebihi background Kemudian turunkan ke bawah sedikit Dan tambahkan keyframe di awal Terus di akhir foto Posisikan fotonya di tengah kayak gini Dan tambahkan grafik memantul 3 Nah jadinya kayak gini Setelah itu di awal foto pertama Kita tambahkan efek Pilih di dasar Pilih yang kamera goyang Nah ini atur durasinya sejajar sama foto yang atas Terus kalian klik sesuaikan Atur rentang dan kecepatannya 8 Nah seperti ini untuk foto yang pertama Kemudian lanjut Kita tambahkan foto hitam di stock video Kemudian atur seperti ini Dan atur durasinya Setelah itu di awal foto kedua ini Kita tambahkan overlay Pilih satu foto yang sama Seperti foto yang pertama Nah kemudian kalian bisa perbesar Nah sampai menutupi background yang belakang Terus atur durasinya yang bagian depan Itu di 4.6 ya guys ya Nah kemudian tambahkan animasi Pilih di kombo Pilih yang perbesar dan pantulkan Nah yang ini Setelah itu Nah di detik pit yang pertama Dari foto kedua ini Overlaynya kalian tambahkan keyframe Setelah itu Di paling akhir dari foto kedua Atau di detik pit yang akhir Tambahkan keyframe juga Di overlaynya Nah setelah itu Di depan keyframe yang pertama Yang ini Nah sedikit aja Tambahkan keyframe lagi Dan opositasnya Kalian rubah jadi 0 Nah yang paling akhir Setelah keyframe ini Nah di sebelah kanannya Tambahkan 1 keyframe Dan opositasnya ganti 0 Setelah itu Setelah itu Di tengah-tengahnya keyframe Nah di overlaynya sini Kalian tambahkan keyframe lagi Dan perkecil fotonya Seperti ini Nah jadinya kayak gini ya guys ya Kemudian Kemudian di antara keyframe yang satu Sama yang tengah ini Tambahkan grafik Keluar satu Terus di antara keyframe yang tengah Sama yang kedua Atau yang belakang Tambahkan grafik Masuk satu Nah jadinya kayak gini Untuk foto yang kedua Oke lanjut Kita tambahkan Dua foto Untuk foto yang ketiga Dan keempat Setelah itu Atur durasinya Nah sebelum kita atur Foto yang ketiga dan empat ini Tambahkan lagi Satu foto putih Di stock video Kemudian atur seperti ini Dan atur durasinya Terus kita lanjut Di foto yang ketiga Kita atur Nah kalian bisa perbesar sedikit Melebihi background Kurang lebih segini Dan tambahkan keyframe Di detik bit Satu Dua Tiga Empat Lima Nah di detik bit Enam perbesar Terus tambahkan keyframe Di detik bit Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Dan akhir Terus untuk foto keempat Terus untuk foto keempat Nah kita atur dulu Perbesar Ukurannya Samakan Seperti Akhir foto yang ketiga Nah kayak gini Terus tambahkan keyframe Di awal Detik bit Dua Tiga Empat Lima Nah di detik bit Enam Perkecil Terus tambahkan keyframe Di detik bit Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Dan akhir Jadi kebalikannya Gitu ya guys ya Kalau foto ketiga itu Dari kecil ke besar Foto keempat Dari besar ke kecil Oke kita ke foto yang ketiga Jadi di antara Detik bit Lima dan enam Nah waktu Perbesar gitu Di tengah-tengahnya Tambahkan dua keyframe Nah keyframe yang pertama Geser fotonya Ke bawah Dan ke kanan Yang kedua Ke atas Dan ke kiri Terus dua keyframe ini Mulai dari keyframe yang kedua Nah yang di tengah sini ya Tambahkan dua keyframe Di kanan kirinya Yang tengah hapus Keyframe yang pertama Juga sama Tambahkan kiri kanannya Yang tengah hapus Nah jadinya kan ada Empat keyframe Nah kita kembali lagi Di antara keyframe Ke satu dan dua Tambahkan satu keyframe Di tengah Terus kirinya Kalian hapus Tambahkan lagi Kanannya Kalian hapus Terus tambahkan lagi Yang tengah hapus Nah di antara keyframe Ketiga dan empat Juga sama Tambahkan di tengah lagi Hapus Dan tambahkan lagi Keyframe kiri Yang kanan juga Terus Tengah hapus Nah jadinya Kayak gini Terus kita ke foto Yang keempat dulu Ini sama caranya Di antara Detik bit Lima dan enam Tambahkan dua keyframe Keyframe di tengahnya Ini aku ulangin ya guys ya Yang pertama Geser ke bawah Dan ke kanan Yang kedua ini Ke atas Dan ke kiri Terus tambahkan Dua keyframe Di kanan kirinya Yang tengah hapus Terus tambahkan lagi Di sini Kirinya kalian hapus Tambahkan lagi Kanannya kalian hapus Tambahkan lagi Yang tengah hapus Nah ini juga Tambahkan di tengah dulu Terus kirinya Kalian hapus Tambahkan lagi Kanannya kalian hapus Tambahkan lagi Yang tengah hapus Nah jadi Untuk foto ketiga Dan keempat Di antara Detik bit Lima dan enam Itu sama caranya Ya guys ya Oke lanjut Kita ke foto Yang ketiga lagi Di antara Detik bit Satu dan dua Letakkan garis putih Tengah ini Di sebelah kiri Detik bit dua Dan geser fotonya Ke bawah Terus ke kanan Kemudian Tambahkan keyframe Di sebelah kanan Detik bit satu Kembali lagi Ke keyframe ini Geser fotonya Ke atas Sampai ada garis biru Di kanan kiri Kemudian Tambahkan keyframe Di sini Kembali lagi Ke keyframe ini Geser fotonya Ke atas Dikit Terus Tambahkan keyframe Di sebelah kanannya Kemudian keyframe Kirinya Kalian hapus Tambahkan lagi Kanannya Kalian hapus Nah jadi Di tengah detik bit Ada tiga keyframe Terus kita ke Keyframe nomor tiga Tambahkan dua keyframe Di kanan kirinya Yang tengah hapus Keyframe yang kedua Juga sama Tambahkan kanan kiri Yang tengah hapus Keyframe yang pertama Juga sama Tambahkan kanan kiri Yang tengah hapus Nah jadinya kan ada Enam keyframe Kita kembali lagi Di antara Keyframe ke satu Dan dua Tambahkan di tengah Kirinya kalian hapus Tambahkan lagi Kanannya kalian hapus Tambahkan lagi Yang tengah hapus Terus Di antara Keyframe ketiga Dan empat Juga sama Tambahkan di tengah Kirinya kalian hapus Tambahkan lagi Kanannya kalian hapus Tambahkan lagi Yang tengah hapus diantara keyframe ke 5 dan 6 juga sama, tambahkan di tengah kirinya kalian hapus tambahkan lagi, kanannya kalian hapus tambahkan lagi, yang tengah hapus nah jadinya seperti ini, diantara detik bit 1 dan 2 setelah itu, diantara detik bit yang lain ini, yang kosong nah sama di foto keempat, nah yang kosong-kosong ini ya guys ya, kalian isi jedak-jeduknya, sama seperti cara yang ini ya guys ya, yang di depan nah ini aku percepat aja nah kurang lebih hasilnya seperti ini untuk foto ke 3 dan ke 4 oke, setelah itu kembali lagi di foto yang ketiga nah di bawah detik bit ke 2 kita tambahkan efek pilih di dasar pilih yang cermin nah durasinya sampai di detik bit ke 3 setelah itu kalian salin dan letakkan di bawah detik bit 4 durasinya sampai di detik bit ke 5 kemudian di bawah detik bit 5 kita tambahkan efek pilih di dasar pilih yang kabur miring kemudian kalian atur durasinya yang paling belakang itu geser ke kiri sampai mentok ya guys ya kemudian kalian klik sesuaikan atur kaburnya 100 putarnya 90 setelah itu kalian klik keyframe yang ada di detik bit 6 nah jadinya garisnya ada disini ya guys ya terus efek kabur miring letakkan di depan garis seperti ini nah setelah itu efek kabur miring ini kalian salin nah salinannya letakkan di depannya nah seperti ini terus kalian sesuaikan atur kaburnya jadi 80 putarnya 70 kemudian salin lagi letakkan di paling depan nah klik sesuaikan lagi atur kaburnya jadi 60 terus putarnya 50 nah jadinya kayak gini untuk foto yang ketiga terus untuk foto yang keempat terserah kalian kalian mau pakai efek cermin juga kalau aku pakai tapi di bawah detik bit ke 7 ya guys ya nah disini jadi aku salin dari foto yang ketiga nah durasinya sampai di detik bit 8 terus aku salin lagi dan aku letakkan di bawah detik bit 9 durasinya sampai di detik bit 10 terus untuk kabur miringnya aku salin juga nah yang paling belakang dulu terus letakkan di bawah detik bit 6 sama kayak tadi terus salin yang kedua sama yang pertama nah untuk foto ketiga dan empat hasilnya seperti ini oke lanjut di foto yang putih kita tambahkan efek juga pilih di tekstur pilih yang kuno 2 nah kemudian tambahkan efek lagi pilih di dasar pilih yang vinyet oke setelah itu kembali lagi di awal foto ketiga kita tambahkan overlay foto hitam di stop video kemudian perbesar sampai menutupi foto atur durasinya sampai di detik bit ke 2 setelah itu klik gabungan atur jadi 60 terus tambahkan animasi pilih dimasuk pilih pudar masuk nah ini durasinya atur sampai penuh setelah itu kalian tinggal salin-salin aja dan letakkan di bawah masing-masing detik bit sampai akhir video termasuk foto yang putih nah jangan lupa setelah kalian salin atur lagi durasi animasinya ya guys ya pokoknya sampai penuh seperti ini nah kalau udah kayak gini kembali lagi di awal foto ketiga atau di awal overlay hitam yang pertama kita tambahkan efek pilih di retro pilih cahaya retro ini atur durasinya sampai akhir foto keempat untuk foto putih gak usah tambahkan efek cahaya retro ini ya setelah itu kalian klik objek pilih semua video terus kalian klik sesuaikan atur filternya dulu jadi nol kemudian atur rentang dan intensitasnya untuk rentang dan intensitas ini tergantung cahaya dari foto kalian ya guys ya nah setelah itu kotak transisi yang kedua nah yang ini di antara foto kedua dan ketiga kalian klik terus pilih di kamera pilih yang tarik masuk nah seperti ini oke guys ini udah selesai kalian tinggal koreksi aja putar videonya dari awal sampai akhir kira-kira udah cocok atau belum jadi kalau kalian rasa udah pas udah cocok klik simpan aja di kanan atas atur resolusinya tunggu sampai 100% dan klik selesai oke sekian jadi selesai videoku kali ini jangan lupa like, komen, subscribe juga share dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapet notifikasi video-video selanjutnya thanks for watching tata semoga kalian sehat selalu selamat menikmati terima kasih terima kasih